Halo, selamat datang di Tamagol! Di video kali ini, gue bakal bahas mengenai cara memegang jarum rajet atau crochet hook. Semoga video ini bermanfaat ya. Udah pada penasaran, bukan? Yuk kita langsung bahas. Jadi ada dua cara umum yang sering digunakan dalam memegang jarum rajet. Yang pertama adalah seperti memegang pisau atau dikenal dengan posisi under the hook. Nah, di metode kali ini, jari jempol kita akan berada di sebelah bawah. Kemudian jari kerujut dan jari lainnya adalah jari pendukung. Nah, kita akan merajet seperti ini. Nah, di posisi rajutan seperti ini, yang paling akan banyak bergerak adalah pergelangan kita. Karena dia yang akan banyak memutar. Jadi pergelangan tangan seperti di sini yang akan banyak memutar. Nah, selain dari metode ini, kita ada satu metode lagi yang sering digunakan yaitu metode seperti memegang pensil. Jadi kalau kita pegang pensil seperti ini, kita pegang cara merajet akan seperti ini. Nah, ini sering dikenal dengan over the hook. Nah, cara merajetnya gimana? Oke, saya akan contohkan. Jadi kita merajetnya akan jadi seperti ini. Jadi, seperti kita memegang pensil. Nah, kebetulan cara saya memegang pensil seperti ini, maka saya merajetnya akan seperti ini. Cara mana yang digunakan itu terserah. Tidak ada ketentuan umum harus menggunakan cara memegang pisau atau cara memegang pensil. Nah, yang paling penting adalah kenyamanan kita. Yang penting dalam mengerjakan satu proyek itu, walaupun harus dalam jangka waktu lama, kita tangan-isi tangannya tidak merasakan sakit ataupun nyeri. Nah, sepanjang perjalanan nanti, kalau misalnya kalian menemukan metode lainnya, misalkan ada kombinasi antara cara memegang pisau atau memegang pensil, itu juga tidak apa-apa. Karena poinnya adalah menyelesaikan proyek tanpa tangan merasakan sakit atau nyeri. Oke? Jadi, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat untuk kalian yang banyak belajar. Nah, video enaknya bahas apa ya? Yuk, share di kolom komentar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax